Halo sahabat miner, kita lagi nih dengan Krispy Crypto disini Ya, lebih seperti yang bisa kalian lihat nih Kalian lihat nih, ini gue baru aja pindah dari kamar mainin gue yang di atas Gue pindah ke bawah nih, kebetulan gue ada kayak gudang kosong di rumah gue Jadi gue pindah ke bawah, karena ruangan itu ntar akan dipakai Jadi kayak, akan dipakai untuk dijadikan kamar Jadi sayang juga ya, kalau bisa itu dijadikan buat ruangan mainin Nah, kebetulan gue ada gudang kosong ini Udah, gue pindah ke sini Dan ini update aja sih untuk kalian ya Jadi gue bakal coba sih cari angle-angle bagus nih di video Karena gue bakal bayar wide di videonya disini Mulai sekarang Terus, oh iya, disini gue mau ngomong nih buat para calon-calon miners Untuk para calon miners nih, sebenernya boleh dipikirin dulu nih Apa, kalian mau gak sih memulai mining sekarang Karena, kalau misalnya kalian lihat pasarnya gitu ya Kalian lihat pasarnya, marketnya gitu ya Itu kita lagi downtrend banget, lagi bear market ya, lagi merah Dan kalian harus selalu hitung Apa itu namanya, profitnya Apa yang masuk profit? Jadi gini, sebenernya kalau misalnya buat gue pribadi Pertama kali gue mulai gini sekitar 6-7 bulan yang lalu Yang gue pikirin yang utama adalah profit Kayak Gimana sih nih, gue profit gak sih? Dengan rig pertama gue nih Dengan RTX 2060 reguler ini Gue gak bisa profit gak sih? Ya kan? Belum lagi gue bikinnya ini lebih mahal daripada update harga gue Yang kemarin nih, di 2022 Nah, kalau misalnya gue liat lagi, gue inget-inget lagi ya Waktu gue pikirin profit Dan ternyata gue gali lebih dalam lagi Gue tuh ternyata suka banget sama yang namanya Cryptocurrency, terutama Bitcoin Jadi begitu gue pikir untuk menambah satu rig lagi Mindset gue itu adalah Apakah gue mau masuk ke dunia ini untuk profit Atau gue mau secure networknya? Kalau buat gue, gue sekarang jadinya udah jadi cukup hobi ya Jadi sekarang nih, untuk Trend pasar yang sedang menurun Menurut gue, kalau biasanya lo masuk untuk sebuah profit Untuk sebuah keuntungan Lo masuknya salah Lo gak bisa masuknya sekarang nih, sobat-sobat miners Karena pasti Untuk sekedar profit atau sekedar untung aja Itu pasti tipis banget Dan itu pasti sayang banget Kayak kalau kalian mulai sekarang gitu Tapi kalau misalnya kalian mulai sekarang untuk mencoba hobi baru Oke Untuk sekedar hobi baru Dan untuk membantu Crypto-crypto-crypto-crypto lain Coin-coin crypto lainnya ya Untuk securing network gitu ya Itu sangat Gue sarankan untuk yaudah mulai aja dari satu Satu VGA atau dua VGA Karena dengan dua Kalau kalian langsung mulai enam Terus terutama kalau misalnya kalian mulainya enam Habis itu kalian mulainya dari RTX 30 series Ya, jadi Nvidia yang 30 series tuh Itu kan harganya lumayan mahal ya Ya, mungkin ada yang murah sih Sekarang harganya ada yang tujuh juta Delapan juta Tapi sekarang kita ngomongin Kalau misalnya kalian Itu belinya yang paketan gitu Yang di luar sana kan Banyak tuh orang yang bikin paket 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 Mining Paket mining Sekian megahes Nah, tujuan gue sebenernya bikin video kemarin tuh Dua video itu Untuk kalian tuh mikir Oh, kok mahal ya Kok mahal ya Padahal cuma sekian megahes Dan Untuk pasarnya sekarang tuh Menurut gue sih Itu kurang banget ya Itu kurang banget Jadi gue lebih saranin kalian untuk mulai sendiri dulu nih Kalau misalnya nanti ke depannya kalian Udah lebih untung nih Untuk melakukan mining ya Nggak cuma Ethereum Semua koin Kayak Koin-koin Reven Flux Vero Ergo Yang bisa di mining gitu ya Lebih untung ya kalian boleh Gitu bikin Karena nggak masalah Kan selalu ada Karena profitnya kan lumayan Tapi sekarang tuh Ini adalah waktunya kalian tuh Untuk berpikir nih Calon-calon miners juga Ya Apakah masih Menguntungkan Apakah masih Worth it waktu kalian untuk Mining Kalau misalnya kalian yang cari adalah keuntungannya Kalau misalnya gue Gue jujur aja Pertama kali gue masuk Untuk keuntungan Untuk profit Jadi Gue bikin Dan waktu itu memang masih untung Harga tertinggi Ethereum pun Waktu itu Jatuhnya di bulan September November Jadi Oktober Dia masih Naik-naik-naik Sampai November Akhirnya yang paling tinggi Gue sebut harganya dalam dolar Yaitu 4.400 dolar Itu tertingginya Ethereum Oh Siapa yang nggak mau main nih Waktu itu Betul nggak sih Jadi gue langsung memulai Gue langsung pikir Oke gue mulai mining Nah tapi setelah Semakin berjalannya waktu Gue pikir lagi Oh ternyata Mining itu adalah Sebuah Sistem yang kita pikir tuh Untuk secure network Untuk Untuk membantu Si Ethereum ini Semakin berkembang Semakin besar Nah jadi yaudah Oke Gue bikin rig kedua Nah Rig kedua gue bikin Bukan atas dasar profit Tapi lebih ke Cara pikir Cara pikir gue udah berubah Cara pikir gue lebih kayak Oke Gue bikin rig dua rig ini Untuk membantu si Ethereum Dengan Gue mendapatkan hadiah profit itu Nah Ini tuh udah jadi hobi Jadinya Jadi waktu gue pikir rig kedua Gue jadi pikirnya Oh iya oke Ini hobi Jadi hobi gitu Nah tapi kalau bisa kalian mencari untung Menurut gue sih Jangan dulu Untuk Di market yang sedang Bear ini ya Yang sedang merah Yang sedang downtrend Lebih baik tahan dulu Kalian tahan downtrend Sampai Yang disini patokannya bitcoin ya Sampai bitcoin itu tuh Udah keliatan dia akan naik Gitu loh Dia akan kayak Oke Ada masa depan nih Bitcoinnya udah mulai naik Nah Dari situ Baru kalian boleh mikir Oke Gue mau mainin apa nih Apalagi Belum lagi nih ya Mungkin sebelum kalian Mau mulai mainin Ethereum udah masuk ke Proof of stake Udah ke merge Udah gak bisa dimainin Nah itu jadi Buat kalian tuh Semakin berpikir Oke Sekarang Setelah Ethereum gue jadi mainin Coin apa yang akan gue mainin Dengan VGA Yang Lebih hemat Nah Jadi jangan Kalian cari Cari tuh VGA yang Menghasilkan hashratnya besar Karena hashrat besar Yang dihasilkan oleh VGA itu Nantinya itu Tidak akan sebesar itu Untuk memainin Coin lain Karena kan Yang pernah gue jelaskan Bahwa si Ethereum itu Kan menggunakan E-test S-E-T-H-A-S-H Itu Algoritem Algoritemnya dia Nah kalau misalnya kalian pakai Algoritem lain Seperti Solat Seperti Algoritem Oh Seperti Reven Dia kan pakai algoritemnya SHA256 Nah itu otomatis Hashratnya bakal berubah Nah Disitu kalian mesti Pikir juga Jadi buat sobat-sobat Calon miners nih Menurut gue Kalau misalnya kalian Masuk ke dunia mining Untuk mencari profit Sekarang bukan waktu yang tepat Menurut gue Tapi Tapi kalau misalnya kalian Mau mencoba Coba Maksudnya gimana sih Secure network Via Windows Atau via HiveOS Boleh Coba tapi Jangan terlalu Gila-gilaan gitu Kayak mulai langsung dari 6 PGA Atau 5 PGA Mulailah dari 2 Atau 1 dulu Nah gitu aja Miners Nah tapi kalau untuk Miners nih Nah Gue juga pengen tau nih Gimana nih Pikiran kalian nih Soal bear market nih Soal downtrend Apakah Kalian nih yang Mungkin nih Kalau punya 1 rig Kayak gue nih 1 atau 2 rig Mungkin masih nyala Gimana nih Miners-miners yang Kayak punya 4 sampai 5 rig Atau mungkin sampai 10 Karena gue jujur ya Gue banyak banget liat Miners-miners dari luar tuh yang Mereka tuh udah khusus banget Sewa ruko gitu ya Atau sewa gudang Terus mereka punya Formnya gede ya Sampai Berapa ratus PGA Sampai berapa 10 rig Gitu Mereka 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 Mengakui bahwa Mereka mematikan Sebagiannya Mematikan sebagian Mereka punya PGA Mereka punya Main rig Dimatikan Untuk sementara Sampai Market-nya ini Pulih lagi Nah Gimana nih Kalau minus-miners yang lain Kalau Gue pribadi Keuntungan gue Sama listrik nih Udah Lumayan tipis ya Jadi Strategi gue ya Hodel Apalagi ya kan Mungkin minus-minersnya juga Pasti berbicara sama nih Kayak gue Karena kalau misalnya kalian cairin Setiap bulan Itu Nggak balik kemana-mana Jadi Itu Nggak balik Untuk rig juga Nggak balik Untuk PGA Dan Nggak balik juga Untuk Untungan Jadi itu Pure untuk listrik Aja Jadinya Nah Kalau gue ini Udah mulai tipis nih Minus-minus nih Gimana nih Kalau untuk Kalian Oke Gitu aja sih Video kali ini Nanti next Mungkin gue bakal Kasih lihat kalian nih Gimana cara ngitungnya sih Listrik tuh Pakai kalkulator Kalkulator listrik gitu Gitu aja ya Sobat-sobat minus Oh iya Untuk sobat-sobat minus Dan calon minus Kalian mau bahas apa Gue Di video Tentang cryptocurrency Atau tentang bitcoin Atau Atau tentang mining rig Apapun Yang gue masih paham Comment aja Nanti gue bikin videonya Terus Jangan lupa di subscribe Jangan lupa juga Di like Dan Kalau gue di instagram Juga boleh Di krispikripto ETH Dan gitu aja Minus Sampai ketemu lagi